Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-temanku, jumpa kembali kita di Al-Ayubi Channel Salam satu Tuhan Semoga Allah selalu memberikan kita kebaikan Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat Amin ya Rabbal Alamin Teman-teman, ada video yang sangat menarik ini ya Detik-detik airband yang katanya S2 Hancur di room sendiri Sampai dibantu oleh si Bombom Pak Bombom Di tengah perdiskusian, Pak Bombom tiba-tiba muncul Entah karena panik atau apa, saya kurang tahu teman-teman Tapi kita langsung saja simak video berikut ini Transmisi dan validasi ditulis Udah kamu, mana-mana-mana tulisannya Mana tulisannya Manuskrip Qur'annya dulu Transmisi dan validasi Weh, ini kita sepakati dulu Transmisi dan validasi Kitab Suci ditulis dulu Oke, tulis Yes, tulis Silahkan tunjukkan manuskrip Qur'an Sejak zaman dari Muhammad Belum apa-apa kotanya Dijelaskan dulu manuskrip saya Dijelaskan dulu Sabar-sabar-sabar Gantian Diskusi itu Dijelaskan dulu Transmisi dan validasi kitab saya Itu seperti apa Lalu kamu jelaskan transmisi dan validasi Kitab Suci kamu seperti Adam Baru yang kedua bertanya Sesi pertama itu di Bukan Masa langsung gitu Kenapa takut? Takut? Tiba-tiba tanya takut? Takut nggak? Oh ya sudah Kalau nggak takut Saya jelasin dulu transmisi dan validasi Kitab Suci saya Setelah itu Anda Jelaskan transmisi dan validasi Kitab Anda Tidak boleh nyebrang dulu Paham? Ya udah silahkan jelaskan Oke, baik Bukan, bukan Sebentar Kamu tunjukkan dulu manuskrip Loh kok bukan Loh kok bukan Tunjukkan dulu Bentar dulu Loh nggak berani dia Loh udah udah nanya dia Tunjukkan dulu manuskrip Qur'an Eh tunggu, tunggu, tunggu Itu aja dulu Transmisi Mana tulisannya? Tulisannya mana? Mana tulisannya? Tulis dulu Berani nggak? Sebentar Kamu itu Ayo tulis dulu Nggak bisa Kena Kau disuruh nunjukin Gimana sih? Loh ini bahas transmisi dan validasi Kitab Suci Kita sepakati dulu gitu loh Ini karena bermasalah di handphonenya Nggak mungkin Nggak mungkin bermasalah Alasan 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 Kalau kamu itu Nggak percaya Ini gimana sih? Nggak percayalah Ngapain saya percaya kamu? Oke ya Ayo Oke Transmisi dan validasi Tulis dulu Ah kok nggak bisa Bisa Itu ada sempu itu loh Sempurna itu loh Disitu ada Stiker Stiker Tahu nggak Stiker Disitu bilang Tidak bisa Kamu kok nggak dengar Stiker bro Stiker Astagfirullah Latim Temanya tulis dulu Kalau temanya nggak ditulis Kamu bisa lari kemana-mana Saya nggak mau Itu terjadi Ya sudah Tulis dulu Nah Ini buktinya Saya kasih tau Ini ya Oke Gimana nih Gedein dulu Gedein dulu layarmu Layarmu gedein dulu Bro Layarmu gedein dulu Tenang lah Mana Ini kan Mana-mana Oke Stiker Stiker Ini Tunggu-tunggu Coba kembali Jadi Kamu itu Tidak percaya Coba kembali Oke Tunggu-tunggu Stiker Ini Loh Kok aneh Yaudah gini aja Ditulis di ini Di akun ini Tulis di akun ini aja Ini kan akun kan Mana di akun Akun yang ini Akun kedua ini Tulis dulu Jadi dia parkir disini Nggak ada masalah Apa mau ditulis Transmisi dan validasi kitab suci Sudah ditunjukkan Karena nggak bisa Oke Baik-baik Makanya Ditulis di rumah ini Loh Enggak usah ngatur Langsung aja Oke Ini tidak boleh nyebrang Yang kedua Baru boleh bertanya Oke Oke Nah Itu sepakat Tunggu dulu lah Aku buka data lah Masa Ngomong aja Langsung Enak aja Langsung Tari kira modal Congor gue Oke Kita cek disini Udah 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 nyambung Gedein dong Masa Binti gede Petrus itu Anak Yohannes Itu sudah ada Tanya Iya terserah Terserah Belum Mana Belum ada buktinya Dulu Itu Yohannes 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 141-142 Ben Siapa Saya tanya Aduh Nanti aja Nanti aja Lagi ini Oke Udah terjawab Ya Sekarang Terserah Oke Ini aku 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 Dengerin Waktuku Ah Jangan dipotong Transmisi Kita sepakati dulu Transmisinya Apa sih Transmisi adalah Pengiriman Atau penerusan pesan Dan sebagainya Dari seseorang Kepada orang lain Ya Jadi di dalam sebuah kitab Kitab suci terutamanya Itu harus ada penerusan pesan Dari seseorang Ke orang yang lain Dari orang ini Ke orang yang lain Dari orang ini Ke orang yang lain Sehingga Tidak terputus Transmisinya Ketika transmisi itu Terputus Atau bahkan Tidak diketahui Maka Sudah menjadi Sesuatu yang Terdistorsi Ini secara akademis Contoh Skripsi Penulisan skripsi Ketika penulisan skripsi Tidak didasarkan Kepada daftar pustaka Ketika ditanya oleh dosennya Dari mana kamu ambil Oh Anu pak Oh Gak tau pak Nah itu Itu salah satunya Jadi gagal disitu Secara akademis Kitab Atau skripsi tersebut Ya Jadi harus ada penerusan pesannya Dan harus ada datanya Oke Nah sekarang saya akan Kita sudah sepakat Disini transmisi adalah Penerusan pesan Dan sebagainya Dari seseorang Kepada orang lain Oke kita cek sekarang Di Quran Ini saya sudah buat Saya sudah buat bagan Tapi saya akan tunjukkan Aslinya nanti Ini kan bagan Untuk mempermudah Transmisinya adalah Dari Rasulullah Salam yang menerima wahyu Secara langsung Dari Allah Yang disampaikan Pada Malaikat Jibril Kemudian dari Malaikat Jibril Disampaikan ke Rasulullah Pada saat Rasulullah Masih hidup ini Al-Quran ditulis Dan juga dihafal Oleh siapa Ubay bin Kaab Muadz bin Jabal Abu Zaid Dan juga Zaid bin Safid Ini hanya beberapa pendulis Yang saya bacakan Masih ada 65 orang lagi Pendulis Al-Quran Kemudian Ditransmisikan oleh siapa? Ditransmisikan oleh Anas Raudiallahu'an Ditransmisikan Khotodah Ditransmisikan Syubah Ditransmisikan Yahya Ditransmisikan Muhammad bin Bashar Dan ditransmisikan oleh Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Kita cek sekarang Kita cek apakah transmisi ini benar Oke kita langsung lari ke Anas Raudiallahu'an Siapa Anas Raudiallahu'an ini? Anas Raudiallahu'an ini Ternyata Anas bin Malik bin An-Nadhir bin Dandom Bin Zaid bin Haram Kunyahnya Adalah Abu Hamzah Atau nama panggilannya Dia dari kalangan sahabat Dia meninggal tahun 91 Hijriah Oke clear 91 Hijriah Ada tahunnya Jelas Anas meriwayatkan itu Kepada Khotodah Khotodah bin Da'mah bin Khotodah Kunyahnya Abu Al-Khathab Dia dari nasab As-Sadusi Kemudian dia Meninggal 117 Hijriah 91 Ini 117 Hijriah Sangat masuk akal logis Tidak ada 100 tahun Kita cek kemudian Ditransmisikan lagi kepada Syubah Syubah tahun berapa meninggal? Ternyata meninggal 160 Hijriah Masuk akal Dari Syubah Ditransmisikan kepada Yahya Tahun berapa Yahya meninggal? 198 Hijriah Masuk akal Kemudian Dari itu tadi Ditransmisikan kepada Muhammad bin Bashar bin Usman Siapa? Tahun berapa? 252 Hijriah Kemudian Si dari Muhammad bin Bashar ini Mentransmisikan Kepada Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Meninggal tahun berapa? 256 Hijriah Kita cek hadisnya teman-teman Kita cek hadisnya Oke Bukhari Silahkan bisa dibuka teman-teman Disini saya catat Bukhari 3526 Saya buka dulu ya hadisnya 3526 3526 Saya tidak akan bertanya dulu Ini soal transmisi ya Transmisi Ingat ya Sahih Bukhari 3526 Betul gak? Kata Ardiansa tadi Telah bercerita kepada Muhammad bin Bashar Oh betul Telah bercerita kepada kami Yahya Betul tadi Telah bercerita kepada kami Syubah Khotoda Dari Anas Coba Muhammad bin Bashar Yahya Syubah Khotoda Anas Pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran dihimun pula Ditulis dan dihafal Oleh empat orang Yang semuanya Dari kalangan ansur Mereka adalah Ubay bin Ka'ab Muads bin Jabal Abu Zaid Dan Syed bin Sabit Nah Sudah jelas disini Transmisinya Al-Quran Yang menulis Itu siapa Itu jelas Ditransmisikan Oleh orang-orang Yang jelas sekali Wafatnya kapan Dan apa yang Apa yang Ditransmisikan Kepada orang Itu jelas Apa yang dimaksud Narasi Apa narasinya Ini Ini Narasinya Oke Jadi sekarang Saya sudah Apa namanya Mengedepankan Data Dari Tempat saya Dari Islam Yang notabini Tidak langsung Dari Quran Kenapa Karena yang dipersoalkan Adalah Quran Saya juga gitu Yang saya persoalkan Adalah Bible Jadi tidak mungkin Sesuatu yang kita persoalkan Itu kemudian kita bawa Datanya dari situ Itu gak masuk akal Sama halnya dengan Contoh Saya punya skripsi ini Skripsi disini Nah Kemudian saya tanya Kepada si mahasiswa saya Ini skripsi ini Ngambil dari mana Kok gak ada daftar pusat Sabar Saya butuh satu menit Boleh gak Oke silah Oke Ngambil dari mana skripsi ini Oh itu pak Di dalam halaman Sekian Oh ini ngambil dari ini Loh Oh yang saya gak percaya Itu ini kok skripsi ini Gak saya percaya kok Kamu bawakan ke saya Ya gak masuk akal lah Nah begitu Kira-kira lanjut Silahkan bro Oke ya Mantap Jadi kalau Kristen itu Seperti ini teman-temannya Kita tidak ditransmisikan Dari cerita ke cerita Tetapi kita punya Data-data sejarah Seperti ini Saya buka dulu kamera ya Teng no Oh belum Bentar Ada masalah Ini efek berarti Belum dimatikan Makanya ini dia Oke Kalau Alkitab itu Tidak ditransmisi Dalam bentuk Cerita ke cerita Tetapi Alkitab itu Dipelihara secara teks Kenapa? Rupanya sejak zaman Musa Sampai hari ini Yang menjadi acuan Di dalam dunia manapun Itu bukan cerita Tetapi data Data ya Contoh kalau orang pergi ke pengadilan Ibaratnya Sengketa rumah Yang dicari oleh hakim itu Bukan Kesaksian Atau kata-kata tetangga Bukan Tetapi yang dicari Dan yang mau dibuktikan Oleh pengadilan itu adalah Ada gak bukti Surat dari BPN Akta tanahnya Ada gak Bukti dia membayar pajak Kalau dia ada bukti membayar pajak Dan ada suratnya dari BPN Mau seribu tetangga Mengatakan itu bukan rumahnya Tetapi kalau dibukti Itu sudah tertulis Itu tidak diragukan Ini bisa kita lihat Disini di data ini Ada Clement of the Rome Itu tahun 95 Dia sudah mengumpulkan Beberapa kitab Matius Marcus Lukas Johanne Apa? Lukas Kemudian Kisah Rasul Roma Korintus Kemudian Galatia Ephesus Filipi Kemudian Ibrani Baru Satu Petrus Kemudian Justin Martin Martir Itu mengumpulkan Empat kitab Injil Dan seterusnya Dan sudah lengkap Di zaman Origen 230 Jadi orang Kristen itu Tidak dari katanya ke katanya Karena iman Kristen Bukan dibangun di atas cerita Cerita yang tak bisa dipalidasi Tetapi iman Kristen itu Dibangun di dalam Data-data historis Contoh ini ya Matius itu ada tujuh Baru di Ignatius itu Markus ada tiga Lukas ada empat Baru kisah Rasul Semuanya ada ditulis disini ya Inilah Jadi orang Kristen itu Tidak transmisi seperti ini Nah ini nih Abdul Kencing sambil berdiri Itu dari Allah Kemudian di Jibril Abdul Kencing sambil lari Baru Muhammad Abdul Kencing lari-lari Darudi Abdul lagi Abdul lari terkencing-kencing Si Abdullah Abdul what? What? Bukan begini kalau orang Kristen Nah ini Ini kalau Kalau room Kristen Seperti ini teman-teman Rata-rata Polemikus Kristen itu Roomnya seperti ini Bang Ardi itu sama sekali Dari awal Tidak Apa ya Tidak membawakan Narasi-narasi yang Ya Istilahnya apa ya Merendahkan gitu Tidak ada Tidak ada Tapi lihat kelakuan si Erben ini Ya teman-teman yang bisa menilai lah ya Baik yang Muslim maupun yang Kristen Jadi begitu teman-teman ya Orang Kristen bersyukur kalian Bahwa Alkitab kita itu ada manuskripnya Contoh Codec Basilisis Itu ya Itu seluruh perjanjian baru ketika Kecuali Kitab Wahyu Itu sudah Abad 12 sudah dikumpulkan lengkap itu Kemudian Manuskil 2 kosong itu ada Kitab Wahyu ditemukan Kemudian Codec Basilisis Itu Kitab Injil Abad 12 Baru Manuskil ini Ada semuanya Ini ada surat-surat Paulus Sudah ada abad 15 Ini semua 7 manuskrip terjemahan Eramus Sudah ada Ya Jadi bisa dikasih jejak-jejak Sejarahnya semua ini teman-teman ya Ini banyak kali materinya Tapi Saya akan coba pilih-pilih yang mana Yang sangat mudah dipahami ya Ini contoh original text itu The Testament Manuskrip Ini ada Banyak sekali ya teman-teman ya Susah kita kalau Ini Ini ada 2 keluarga manuskrip Ada Binjantin Itu lebih dari 500 manuskrip 95% dari text Manuskrip paling tua itu Ada abad 15 mana tadi Hilang-hilang Bentar ya Jadi Orang Kristen bukan katanya-katanya ya Tapi orang Kristen itu Imannya dibangun di atas Faktanya dan datanya Bukan katanya Karena kalau kata-katanya itu Itu lemah itu Di pengadilan Kesaksian Seribu orang Dengan 2 alat bukti Kesaksian seribu orang itu Gugur Iya Gugur kalau ada alat bukti Karena alat bukti itu nih ya Baru lebih dekat Daerah lokasi Dimana PB ditulis Kemudian Alexandrian itu Kurang dari 200 manuskrip Baru manuskrip paling tua itu Abad ke-2 Lebih dekat dengan waktu PB ya Jadi sekarang mungkin Ini yang harus dibuktikan Dan mana manuskrip manuskripnya Di situ ya Ini ada contoh Rasul terakhir Yohanna Anak Zibideus Saya sudah Kasih Contoh ada kanon ya Contoh kanon Muratorian 175 Masehi Ini ya Buku ketiga dari Injil itu adalah Menurut Lukas Lukas kemudian Injil keempat Yohannes Itu ada Murator Prakendam itu 13-16 tertulis Pada malam yang sama Berituhkah Perhatikan Justin Martyr 150 Orang-orang Kristen Memiliki memoyer Tentang Yesus Yang disebut juga dengan Injil Mereka ditulis oleh Para rasul Dan pengikut-pengikutnya Tulisan itu Memberitahu kita Berapa kejadian Seperti orang Majus Kemudian ya Murid Justin Yang bernama Tatian Membuat harmoni Dari abad ke-4 Injil yang disebut Ditaseror Ini bukti-buktinya Kalau manuskrip Manuskrip orang Kristen ya Ada ini Papias dari Heropolis 125 Itu sudah mengakui Tentang adanya Kitab Injil itu Jadi Matthius Marcus Itu ada ya Papias Ini kesaksianya Papias Itu abad ke-4 Ya kesaksianya Abad ke-4 Kemudian ada Irenaeus dari Leonis 130-1200 Sudah ada Injil di situ Ini lari-lari Musni Kayaknya ini si Ardiansa Nanti lari lagi Nanti nih Makanya lari-lari Musni Oke Sekarang saya bertanya Sama si Ardiansa Manuskrip itu saya Gak bisa Bentar dulu Saya tadi kan berkatanya Oke silahkan Oke sudah tanya Yang adil lah Oke saya sekarang Waktu saya sekarang Oke bertanya aja Waktu saya Gedein Ya sudah kau bertanya Sudah Gedein komal saya Oke silahkan bertanya Gimana nih orang Kok saya enggak Gedein Nah gitu dong Ya tunggu Aku buka data dulu Ini akan aku buka data dulu Teman-teman Oke 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 Ini kan gambar kita ya Teman-teman Nasingat ya Dia menunjukkan disini ada Clemens Justin Martyr Polikarpus Dan Didace Tolong dong Saya minta linknya ini Bang Saya harus cek ini Oke Silahkan Kamu minta linknya Yes Saya harus cek Bagus Karena apapun Karena apapun dari saya Anda bisa cek Saya juga gitu Adil kan Oke Ini bukunya silahkan Kamu keringnya aja Linknya mana Ini bukunya Oke Siap Gedein aja Komalnya Inti Setelah nunjukin Waktu saya Jangan dipotong Loh kok kamu kayak gitu Saya belum selesai kok Oke Silahkan Gimana sih Saya belum selesai Oh yaudah Ini gue selesaiin dulu Yaudah gue selesaiin Yaudah gue selesaiin Yaudah Gue selesaiin Ini buku sumber penelitian Silahkan di cek bukunya Ini silahkan Ini sumber bukunya Udah udah Gedein dong Aku Aku Waktuku ini Bukan Ini dulu ya Silahkan Teman-teman Di ini sumber penelitiannya Buku Yaudah Sekarang waktu Airband Airband Waktuku Sekarang Sekarang Adil dong Udah udah Saya bertanya dong Saya kan sudah Loh Saya belum selesai Gimana sih Saya juga bertanya pendek Saya belum selesai Oke Bentar Bisa Waktu saya Belum Sasi Teman-teman bisa menyimak sendiri Teman-teman baik yang muslim maupun yang kristen Bisa menyimak sendiri Betapa paniknya si Airband ini Di roomnya sendiri coba Bang Ardian itu belum ngapa-ngapain Si Airband sudah kejang-kejang dia Sudah tantrum Kalau istilah bahasa-bahasa gaul sekarang Saya mau bertanya Saya mau bertanya Kamu mau bertanya pendek Atau eh Panik Kamu udah bertanya Sekarang ini Sekarang ini Adil Bukunya Bisa Saya belum selesai Saya harus selesaikan dulu Gak bisa Saya belum selesai Sumber bukunya Saya belum selesai Loh Tunggu Saya belum selesai Kau bertanya Nanti kedua Tanyamu berikut Gak bisa Gak bisa Dari mana Sumber manuskrip Kur'an yang lengkap Dari surat pertama Sampai surat 114 Gak bisa Waktu saya Gak bisa Waktu saya Gak mau Saya gak mau Waktu saya Saya gak mau Saya gak mau Terserah Terserah Yang saya harus Saya belum selesai Gak bisa Waktu saya Sudah bertanya Silahkan Waktu saya Saya gak mau Jawab Kur'an Saya gak mau Jawab Saya Terserah Kamu tidak mau Jawab Itu hakmu Ya Oke Terserah Oke Kalau kamu Terserah Waktu saya Waktu saya Gak bisa Waktu saya Silahkan Gedein komal saya Gedein komal saya Gedein komal saya Panik Siapa yang panik Saya belum selesai Oke Diam Kamu Diam Kamu Diam Kamu Diam Saya Waktu saya Jangan dipotong Disini kan Dia menunjukkan Clemens of Roma Justin Martyr Polikarpus Didace Siapa Pias Barnabas Hermas Aristides Nah ini Dia akan menunjukkan Ini Disini ada tulisan Dead ya Deadnya tanggalnya Eh sorry Tahunya 95 100 110 125 13 bulan gitu Disini juga ada Centang Matthius Marcus Lucas Oke sekarang Saya mau tanya Ini pertanyaan Tolong tunjukkan Dari masing-masing ini Masing-masing ini Clemens of Roma Apa yang ditulis Clemens of Roma Mana manuskripnya Justin Martyr Apa yang ditulis Justin Martyr Tolong tunjukkan Manuskripnya Polikarpus Yang ditulis Polik Ini kan resume Saya gak nerima Cuman resume resume boleh Tetapi resume Dilengkapi dengan Data primernya Tolong tunjukkan Data primer dari Clemens Tolong tunjukkan Data primer dari Justin Martyr Supaya kita bisa ngecek Bener gak nih isinya Satu dua tiga empat Menurut gak Jangan-jangan Jangan satu kan gitu Nah ini bener gak Cabar Saya belum selesai Yang dipotong Sudah-sudah Masih lagi Saya belum selesai Saya belum selesai Saya belum selesai Adil ini Adil ini Ini Gak menarik Bro Kalau gak adil bro Waduh Kamu itu gimana Ditanya Satu gak mau Saya belum selesai Masalahnya Jangan dipotong Satu satu Pertanyaanmu Mana sumbernya Saya sudah jawab Saya belum Saya belum selesai bro Aduh Jadi maksudnya Jangan dipotong Gak menarik Ini bro Jujur Gak menarik Gini loh Kalau anda dikombol saya Anda sampai bilang silahkan Baru saya kasih waktu Saya belum silahkan kok Saya belum silahkan kok Oke Sudah Saya belum bilang silahkan kok Dipotong Sekarang Sekarang kamu tunjukkan Manusri Mantang-mantang Gak ada Mantang-mantang Gak ada waktunya Mantang-mantang Gak ada waktunya Sekarang kamu Saya bertanya Apa Jadi host Jadi Ketika di sini Bukan bertanya dua kali Saya menjawab Gimana Kok dua kali gimana Justru kewajiban Anda Oke Sajikan Anda Justru kewajiban Anda Tanpa saya bertanya Anda harus menunjukkan sumbernya ini Tanpa saya tanya Ayo Saya tadi menunjukkan sumbernya Contoh Anda kan gak tanya sumbernya Dimana Nih Saya langsung tunjukin sumbernya Tanpa Anda tanya Di sahibu kori 3526 Ini sumber Nah sekarang Yang saya tanya Sama kamu Dari tadi Tunggu aja Dipotong terus Saya ngomong Panik 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 Gak menarik bro Kalau gak menarik Gak apa Saya dibilang Dibilang Dian Saya belum selesai Masalahnya Saya belum selesai Sekarang pertanyaanmu Silahkan Oke Gedein 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 Lebih spesifik Oke Gedein saya Saya bertanya Ini saya bertanya Sekarang ya Saya bertanya Tolong Tunjukkan sesuai data Yang Anda tunjukkan Tolong tunjukkan Ini kan Klaiman of Roma Disini ada Matius Marcus Lucas Dan seterusnya Disini Tolong Tunjukkan Manuskrip Yang ditulis Oleh Klaiman of Roma Yang ditulis Justin Martyr Yang ditulis Polikarpus Yang ditulis Ini Yang ditulis Ini 12 3 4 5 6 7 8 Ini Masih Adakan Sebenarnya Nah Tolong Tunjukkan Sampai Sampai Selesai Ini Sampai Selesai Saya Gak Tau Disini Karena Kepotong Tunjukkan Kepada Saya Manuskrip Yang ditulis Oleh Ini 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 Dan Ini Tolong Tunjukkan Dan Buktikan Bahwasannya Yang Menulis Adalah Clemens Yang Menulis Adalah Justin Martin Yang Menulis Adalah Polikarpus Yang Menulis Adalah Ini Tolong Tunjukkan Kepada Saya Jangan Muter Jawab Oke Ya Saya Gantut Keren Ini Keren Teman Teman Ya Si Air Ben Karena Kamu Sudah Bertanya Abis Ini Saya Bertanya Ya Jawab Dulu Oke Dalam Sinode Hipo Resum Lagi Resum Saya Tanya Manuskrip Resum Itu Saya Kan Lagi Bacakan Ini Bukunya Sudah Itu Resum Itu Bro Saya Tanya Manuskrip Resum Bro Wah Gak Paham Pertanya Katanya S2 Ini Ini Saya Baca Ini Nanti Saya Tanya Juga Kamu Coba Ulangi Pertanyaan Saya Bro Bentar Bentar Saya Biar Ya Pertanyaan Pertanyaan Ya Waduh Malukan Saya Baca Ini Saya Mau Jelaskan Sama Dulu Ulangi Dulu Pertanyaan Saya Oke Ya Saya Saya Dulu Dengan Kamu 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 Tidak Mending Dengarkan Saya Menjawab Gimana Kamu Ini Oke Kalau Kamu Tidak Menjawab Apa Saya Baca Dengarkan Ya Saya Kan Bukan Peneliti Kitab-kitab Saya Membaca Dari Buku Dari Buku Itulah Yang Dibuat Menjadi PPT Kayak Gini Lebih Praktis Tau Dari Mana Penulis Buku Itu Loh Mereka Itu Kan Sudah Profesor Bro Sekarang Saya Tanya Sama Buktinya Sahih Buktinya Dari Mana Coba Silahkan Silahkan Sahih Buku Buku Yang Dikunakan Sahih Bukuri Dari 700 Ribu Bukunya Itu Link Mana Bukunya Mana Manuskrip Manuskrip Ini Bahasa Arab Manuskrip Itu Bahasa Arab Manuskrip 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 700 Ribu Itu Manuskrip Menjadi 7000 Ngomong Terus Silahkan Silahkan Ada 700 Ribu Manuskrip Sahih Bukuri Kemudian Disortir Menjadi 7000 Pertanyaan Saya Dimana Manuskrip Yang 700 Ribu Itu Dan Siapa Silahkan Kata Siapa 700 Ribu Jawab Mana Jadi Berapa Kata Siapa Kamu Sudah Klaim Kamu Sudah Klaim Klaim Kata Bu Ya Sampur Gimana Ini Diskusi Kok Katanya Orang Aduh Parah Ini Diskusi Kok Katanya Orang Tertawa Gimana Airband Ini Loh Enggak Saib Kori Kata Siapa Jadi Dari 700 Ribuan Dari 7000 Hadis Buktikan Dulu Buktikan Dulu Oke Oke Teman Teman Kasih Link Sama Aku Ya Oke Aku Aku Baca Jangan Tertawa Kamu Tertawa Terus Ya Allah Minta Bantuan Ke Yang Nonton Kasih Link Ke Aku Ya Lewat Lewat Aduh Ini S2 Teologi Paling Lawak Ini Si Airband Ini Teman Zaman Ya Allah Dalam ranah Diskusi Lintas Agama Ini Seperti Ini Minta Link Kepada Penonton Allahuakbar Aduh Walau Memang Si Airband Ini Dian Sayang Mudah Diling Tertawa Dua Ini Ya Ya Udah Tujukan Dari Sekian Ratus Ribu Manus Sekian Dari Mana Sekian Dari Mana Lu 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 Anda Yang Membawakan Saya Suruh Buktikan Gimana Yang Membawakan Anda Saya Suruh Buktikan Aneh Ayo Oke Proses Mengumpulkan Hadis Sahih Bukori Apanya Lu Mana Lu Mana Mana 700 Itu Mana Menghabiskan Waktu Selama 16 Tahun Ya Mana Buktinya Bro Itu Kata Siapa Kita Cek Kebenarannya Kan Gitu Nah Setuju Nggak Oke Tenang Kamu Bro Tenang Mana Si Tenang Dulu Yes Coba Manuskrip Manuskrip Yang 7000 Itu Jangan Bentuk BDF Tapi Bentuk Manuskrip Manuskrip Atau Lembaran Lembarannya Coba Tunjukkan Berlimana Loh Kok Sayang Suru Buktikan Anda Yang Yang Ngomong Yang Ngomong Itu Kan Anda Kok Saya Suruh Buktikan Yang Ngeklaim Anda Terus Saya Suruh Buktikan Gitu Wah Kacau Kacau Kenang Oke Kacau Ini Bro Pola Pikir Itu Kacau Kalau Kacau Bro Jujur Serius Kacau Oke Nah Yes Nah Ini Si Bom Bom Udah Udah Mulai Dinaik Ini Teman Teman Nah Udah Mulai Ngorok 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 Dinaikin Takut Dia Takut Dinaikin Aduh Gak mau Tadi Janjinya Hatu Tadi Janjinya Hatu Kalau Berani Aduh Apa Itu Resum Itu Resum Oke Ini Ini Resum Hasil Dari Pengembaraan Tersebut Imam Bukuri Berhasilkan 600.000 Hadis Itu Kata Siapa 100.000 Dari 300.000 Hadis Berupakan Hadis Sohi Dan Sisanya Sejumlah 200.000 Tidak Sohi Dari 100.000 Hadis Sohi Yang Dipaparkan Dilakukan Seleksi Yang sangat Ketat Untuk Dimasukkan Kedalam Sahih Bukuri Hingga Akhirnya 7.000 Hadis Yang Dimasukkan Dalam Sahih Bukuri Pertanyaan Saya Adalah Ditanya Ditanya Kata Siapa 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 Kok Bukti Itu 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 Oke Itu Resume Sekarang Saya Bisa Bukti Bisa Resume Ya Gak Bisa Oke saya buka link berikut, ini di dalam islam, islami.com, ini secara imam al-bukhari menulis hadis haji bukhori, itu resum, ini dari islami.com, itu resum, garis miring sejarah imam al-bukhari menulis kita hadis haji, silakan manusia 700 ribu hadis, itu resum itu bro, saya gak kari yang resum, dari 600 ribu hadis, imam bukhori memilih sekitar 7 ribuan hadis sohi, dari beberapa riwayat 2 terbanyak 7275 hadis sohi, atau lagi sekitar 733 hadis sohi, imam bukhori mensyaratkan pada diri sendiri bahwa imam bukhori tidak akan memasukkan sanat kecuali dengan rizal, sekarang pertanyaan saya, 600 ribu hadis ini dimana sekarang? kok 600 ribu hadis itu, kok 600 ribu hadis, tadi bilang 7 ribu ya, tadi bilang 7 ribu disana ya, memasukkan berapa tadi? ini 600 ribu menjadi 7 ribu, coba tadi memasukkan berapa, memasukkan sekarang, memilih berapa? 7 ribu, 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 udah terbukti 7.000 nah udah terjawab kenal lagi dia kasihan saya dipilihkan 7.000 eh dipilih 7.000 eh nggak bisa turunin sih turunin si bom saya mau saya mau saya mau saya tantang saya saya tantang pak bombom diskusi lintas agama secara ketemu langsung membahas kitab suci di Jakarta saya mau berani semikir sudah selesai berhenti-berhenti kasih ngomong-ngomong ya takut-takut dia takut-takut dia takut-takut dia nggak bisa dimutuluh dia saya ngomong aja segera gini temannya apa arah ini nggak bisa nggak bisa nggak bisa ini waktu saya nggak bisa enggak boleh sebentar satu menit boleh satu menit aja ya udah diem sekarang diem di mir diem nonton aja kita ikut anak-anak setan memang kau Oke ya saya pikir saya mau bicara sebentar saya nggak membela siapa kita nonton banyak ini kalau mau diskusi namanya diskusi baik dan benar namanya secara ilmiah saya tidak pernah mengambil sarjana saya itu ketawa sudah ya teman-teman ya sudah saya cukupkan videonya eh ini membuktikan bahwa si airband ini betul-betul panik ya apa bukti bahwa dia panik dari awal sudah memotong-motong dari awal sudah mengatur-matur dan pada akhirnya si bom-bom ini dinaikkan ini adalah bukti bahwa si airband ini panik ya menurut saya teman-teman tentunya yang eh lebih mengetahui ya cara menilainya itu seperti apa terima kasih teman-teman mohon maaf maaf jika ada silap kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh